Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semua hari ini jadi di kesempatan kali ini aku mau tunjukin gimana makeup aku waktu nganterin anak aku ngaji jadi anak aku tuh ngajinya siang habis zuhur jadi itu kan juaca lagi panas-panasnya sebenernya kalo makeup buat nganterin ngaji aku mau bikin oh iya bikin gak ribet ya yang jelas aku biasanya pake di youtube ya yang jelas mau bikin aku pake ini nih L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence mau bikin slime yang terbaik apa? bikin slime bikin slime terbaik oh kita today gak bikin slime abis pake itu aku biasa langsung pake sunblock tuh abis ini tapi ini tetep ditubuh kering dulu ya aku juga mau bikin slime terbaik jadi dari slime oh kakak mau dirimu pake mau masuk frame nih oke oke jadinya besok mau bikin slime baru pagi-pagi pagi-pagi mau bikin slime bahannya emang udah ada bahannya samblock boleh apa aja ya utamanya butuhkan slime lama kakak dituangin kemampu sambungnya aku pake yang eminan nih tuh rencananya mau ke Indomaret mau beli roti oh tadi kakak mau ke Indomaret guys beli roti udah nyampe ke kasir udah beli roti sama selai kan abis itu ternyata pas sampai kasir rotinya udah expired bukan expirednya sebenernya mati aduh mati lampu guys pake ampun aku punya ide apa aja ampun yang lagi mati ya mama belum selesai susi baju tuh balada mama guys jadi enggak 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 apa ya kita pakai HP aja jadi aku tuh cukup simple kenapa biasanya kalau aku pakai ntar dulu dong mama dulu ya mama jadi biasanya kalau aku udah pakai apa namanya essence tadi sama sunblock aku biasanya enggak pakai foundation ya karena biasanya kan kalau nganterin anak sekolah atau nganterin anak-anak ngaji itu kan kita enggak lama ya cuma sebentar tapi kita butuh tetap kiwoyo jadi biar enggak kusam-kusam banget ya ketemu sama mama murid yang lain aku biasanya langsung pakai bedak tabur bedak tabur aku ini makeover ya makeover yang buttermilk translucent powder yang buttermilk nomor 6 hidup lagi guys lampunya kita nyalakan kembali lightingnya sampai hijau aja berarti enggak lama tuh oke nah udah udah geser deh tuh aku biasanya aku paling suka nih spons bawaannya si makeover aku biasanya jarang ganti karena ya udah udah nyaman aja gitu dia kayak rata gitu loh terus sponsnya juga kan lembut jadi aku enggak enggak aku ganti dari sananya di kalau pakai ini tinggal di tetap lagi gini ini bedaknya langsung kayak cover gitu loh nge cover muka jadi enggak pakai foundation apalagi kita cuma pergi bentar-bentar doang gitu itu itu enggak masalah sama sekali tuh kan dulu deh aku ituin bedanya beda banget kan disini udah langsung kayak mulus disini redness apa segala macemnya masih kelihatan banget tuh ntar aku deketin lagi nih tuh main banget ya tuh ini kan merah-merah nih ini merah ini lumayan bergurang jadi aku biasanya cuma gitu doang udah ketabur asal-asalan tapi agak banyak juga agak tebal gitu ibu-ibu yang lain apa kegiatannya selain kayak aku aku selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini di rumah aja dulu aku sempat bekerja kemudian tidak lagi setelah lahir anak pertama karena kayak apa ya fokus kita kan sebagai orang tuh akhirnya berubah ya habis itu diratain aja pake brush kenapa pake brush jadi kayak biar enggak numpuk enggak gedempul karena biasanya di wajah-wajah tertentu atau di kulit-kulit tertentu kalau kita hanya pakai bedak labur gini apa namanya suka kayak ada bintik-bintik gitu loh di bagian-bagian yang apa lebih banyak berkeringat jadi kayak di bagian kubis nih harus lebih di apa di pake tangan gitu loh biasanya aku bentar lagi keluar nih dikit tapi dia enggak ngaruh sebenernya cuma cukup di dia mama gak keliatan mukanya deh mereka tuh pengen ikut masuk frame guys kira-kira apa ya konten buat anak-anak aku juga bingung habis bedakan muka udah gak keliatan lebih cerah sedikit aku biasanya langsung pake bro kara ini aku pake dari last and brow booster on color dari oriflame ini sebenernya udah mau habis udah mau kering tuh ini termasuk murah harganya berapa waktu itu aku beli pokoknya di under under 70 ribu deh kalau gak salah aku apalagi kalau diskon dia lebih itu lagi nah ini langsung di dede mama tuh apalagi tipe alis aku itu kan alisnya tuh sebenernya gak bisa dibilang yang rapi banget atau yang ada bentuk banget ya tapi lumayan deh jadi disisir gitu biar dia lebih rapi aja keliatannya jadi gak karena kan dia tuh ada warnanya kan dikit ada warnanya dikit warnanya tipis ya dia tuh gak kalau yang seri yang last and brow booster on color ini dia gak ada warnanya kalau mau ada yang warnanya itu ada yang bro kara yang nanti aku spill di sini adek goyang adek jadi kalau mau yang ada warna dia ada produk lainnya yang mirip-mirip sama ini bro kara itu ada tiga warna dia jadi kita bisa pilih warnanya yang dari yang terang medium sampai yang paling gelap banget aku bisa pakai ini aja cukup jadi alis aku tuh kayak keliatan rapi tapi ya udah bawahnya karena aku gak cukuran tetap berantakan tapi lumayan ya tuh udah dari jauh keliatan tapi habis itu aku always selalu always selalu always dan selalu sama ya aku pakai blush on aku sekarang lagi pake makeover aku kecintanya warnanya itu yang promise apa nih udah ilang pokoknya nomor tiga tuh nomor tiga tuh kelihatannya nomor tiga tuh udah ilang warnanya kayak gini warna itu agak peach gitu jadi kulit aku tuh tipenya kuning langsat kelihatan gak sih bentar deh tuh agak peach gitu warnanya aku pakai brush itu dari Oriflame F6 kode oh iya sebentar ya guys ada yang mau merapikan jilbab aduh aku tendang terus sorry guys nih ada mau kemana pake jilbab tuh mereka tuh mau ikutan eksis guys tuh waduh aduh insyaallah aduh kemana sih yuk sekali ya deh aduh kemana kakak jilbab kakak jilbab kakak jilbab gitu sih Kak terima kasih sama adik oh iya dia mau langsung ngungsuran sama adik adiknya kan abis itu kita pakai blush on ya aku blush on nya itu pakai dari Oriflame Sweden F6 kenapa aku suka banget tuh kan dia eksis lagi tuh aku tunjukin ya aku tunjukin ya karena bentuknya tuh dia kecil baris itu kecil tuh kulu itu lembut jadi dia nggak nusuk-nusuk gitu loh rasanya ke kulit tuh terus enak aja gitu dipakenya karena kecil jadi kita gampang buat gampang buat apa ngebalurinnya gitu loh adik kesenggol terus deh aduh maafin ya guys guys dimanapun anda berada ya kan aku pengen eksis ntar dulu yang yang ntar dulu yang oh sini ada munduran deh biar kelihatan maka aja di jalan tuh kita yang harus cuma 5 menit jadi lebih panjang ada mau ikutan kan sama kakak kan tuh lalala dibalurin ke bawah mata juga oke lalala 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 kalau nggak ada lalala 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 apanya nggak di pakai lalala oh iya guys dia jadi beli slime di gamedia jadi aku sampai udah ngubungin yang punya slime kan karena ada apa nomor kontak gitu loh di atas tutupnya itu aku hubungin kok ini slimenya cair gitu aku bilang ternyata ini tipe selam yang kalau kalau sudah lama atau memang slime semuanya kayak gitu aku juga enggak tahu dia akan mencair gitu jadi kayak 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 apa ya kak tekstur itu kayak ini loh kayak 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 hahaha kayak tesur kelamaan gitu deh di gramedia gimana kelamaan di krembandi di gramedia hai 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 tuh aku biasanya kalau cuma sekedar nganterin anak-anak sebentar aku enggak pakai berapa aku enggak pakai maskara ataupun eyeshadow karena yang penting enggak kelihatan pucat sama kusam aja gitu mata enggak terlalu on point aku sekarang lebih lagi suka pakai kalau buat lipnya lakscribe Ulta ultralight lipstain ini yang warnanya paling natural menurut aku yang rosen tuh ini sering dicuri sama anak-anak buat ini bukan dicuri ya sering dipakai sama anak-anak buat mereka juga lagi suka-sukanya pakai apa pakai lipstick juga tapi menurut aku karena Denny langsung nge-set gitu di bibir jadi kalau misalnya kita oles terus enggak langsung-langsung kita blend kayak gitu jadi kayak kayak apa ya kayak nggak rata gitu loh warnanya kayak nggak bisa langsung rata gitu Jadi kalau pakai lipstain atau mungkin liptin juga mungkin aku juga pengguna baru lipstain sama liptin jadi kalau pakai lipstain sama liptin tuh biasanya harus kayak cepet-cepet di apa di apa di apa di ini gitu loh diratain gitu jadi warnanya merata Oke biasanya aku gini aja buat ngantre anak-anak ngaji abisnya aku langsung Aduh sore kelihatan aku langsung pakai hijab dulu Oke jelab dulu abis itu kita langsung perangkat yang diperlukan Oke guys sudah jadi nih makeupnya sebenarnya makeup ini enggak sampai lima menit ya tapi kata karena tadi banyak iklan kita anak-anak aku juga yang juga mau on frame jadi kayaknya jadi lebih dari lima menit jadi buat kalian yang mungkin suka atau mungkin transpirasi kayak lebih simpel aja jadinya makeup setelah video ini Alhamdulillah kalau ternyata enggak ada faedahnya sama sekali jadi silahkan di skip aja Oke karena aku juga sebenarnya masih baru untuk mencoba bagi-bagi tips yang memang sesuai dengan daily yang biasa aku lakuin iya kan ini aja pengaturan kamera aja aku masih bingung sebenarnya Oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya boleh di request atau di komen di bawah kolom komentar untuk apa namanya ide-ide misalnya aku bikin apalagi setelah ini atau daily activity sama anak-anak yang seru gimana sih gitu kan mungkin nanti akan aku bikinin videonya Oke buat semua ibu-ibu di luar sana bagi yang bekerja atau tidak bekerja anda semua adalah kita semua adalah ibu-ibu yang hebat jadi jangan pernah menyerah merasa sedih dan lelah itu adalah hal yang manusiawi sekali tapi jangan pernah menyerah untuk keluarga kita Oke Assalamualaikum wr.wb ya ini dasarnya o